Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama bapak kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat wala fiad selta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sahabat semua sore nih bapak mau cek untuk bagian timing Bell pada mobil L300 kemudian mau ganti juga untuk bagian adjuster setelan klep ya karena yang di video sebelumnya itu kita cuman lakukan penyetelan pada klepnya saja tapi untuk bagian adjuster klepnya belum kita ganti Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman kita cek dulu untuk mesinnya nah nih mobilnya ceritanya baru dapet ya temen-temen ya jadi ini baru selesai perbaikan pada bak kemudian kaki-kaki untuk bagian mesin belum kecek sama sekali ya jadi sebelumnya ini suaranya sangat kasar kemudian papi cek ternyata untuk bagian adjuster klepnya itu topinya ada yang hilang rusak dan eh apa namanya sudah tidak bisa untuk di setel lagi ya sudah dalam ininya jadi nanti nanti papi mau coba cek untuk bagian timing bell setelah itu kita ganti adjuster klep setelannya gitu ya jadi kita lanjut teman-teman kita buka dulu kita cek dulu ya kita buka kita cek kemudian kita lihat seberapa parahkah timing bellnya setelah lama mobil ini tidak dipakai kemudian ini nongkrong lama ini bertahun-tahun ya temen-temen ya jadi kita cek ya kita lihat konstruksinya dan timing bellnya seperti apa oke temen-temen lanjut terus jangan lupa di subscribe ya jangan lupa di subscribe like dan share mudah-mudahan teman-teman semua diberi keberkahan dan kelancaran selalu riski amin oke lanjut dulu kita bosku Oke lor sahabatku semua ini untuk bagian penutup timing bellnya sudah kita lepas ya jadi untuk konstruksinya atau timing bellnya sudah seperti ini ya ini dia nih sudah longgar banget temen-temen ya jadi untuk bagian timing bellnya sudah longgar banget nih Nah jadi nanti kita lihat untuk bagian fisiknya ya jadi papim lepas dulu untuk bagian timing bellnya ya ini biasa kerjanya kerja malam teman-teman ya cari rezekinya malam-malam nih Oke kita lanjut kita lepas dulu untuk bagian timing bellnya hai 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 ke-7 3 Oke kita lepas dulu ya Jadi sebelum dilepas teman-teman usahakan kita top kan dulu ini dia isiknya ya untuk bagian timing beltnya nah ini untung saja belum rontok ya jadi kalau sudah rontok beda lagi ceritanya ini teman-teman oke nah ini bisa dilepas kayaknya oke teman-teman sahabatku semua disini untuk bagian timing belt sudah ada yang cacat ya ini sudah mau terlepas untuk bagian karetnya kemudian di bagian timing belt yang sebelah sini sudah cuil-cuil ya apa itu bahasanya teman-teman ya nah ini seperti ini ya nah untuk bagiannya ini sudah sudah tidak layak pakai nah disini papi lihat untuk bagian timing beltnya tidak ada ya untuk bagian timing beltnya tidak ada jadi katanya gak usah dipasang aja gak apa-apa katanya teman-teman ya permintaannya untuk timing beltnya B nya ini berfungsi untuk menjaga atau memberikan keseimbangan getaran pada mesin ya supaya mesinnya tidak terlalu guncang atau getar nah untuk bagian timing beltnya timing beltnya ini papi bawakan dulu untuk barang pemakaian yang sudah kita siapkan ya jadi untuk pemakaian kilometernya belum sampai 50 ribu tapi dia sudah minta ganti untuk bagian timing beltnya ya jadi untuk bagiannya disini belum terjadi keretakan jadi kita pasang dulu untuk serapnya sementara ya jadi mobilnya mau dibawa muat dulu mungkin untuk harganya terlalu mahal ya jadi dananya belum tercukupi untuk harga timing belt L300 ini teman-teman kita gunakan yang untuk impor harganya 920 ribu untuk barang asli nah ini masih bagus ya ini masih ada tulisannya masih terlihat untuk kualitasnya untuk pemakaiannya tidak bisa lama ya teman-teman ya jadi disini untuk sementara cari dananya dulu baru baru setelah itu kita ganti yang baru gitu oke tapi disini tidak mau lama-lama ya mungkin teman-teman semua untuk pemasangan timing belt sudah paham tapi disini papi berbagi bagaimanakah kerusakan yang terjadi apabila timing belt ini sampai putus ya jadi kalau mobil L300 ini kalau timing beltnya sampai putus teman-teman ini kerusakan yang terjadi bisa pada piano clapnya patah pada bagian bagian clapnya bisa bengkok kemudian yang parahnya lagi untuk bagian pistonnya bisa pecah ya teman-teman ya apabila emang dia kecepatan tinggi seperti itu jadi untuk perawatan mobil L300 ini harus ada perawatan berkalanya pada penggantian timing belt jadi penggantian timing beltnya itu yang di standarkan dealer itu memang Rp50.000 per Rp50.000 ya jadi ada juga yang gantinya di Rp60.000 Rp70.000 jadi untuk dealer ini mencegah sebelum terjadi ya jadi untuk penggantian timing beltnya itu diganti sebelum terjadi kerusakan pada timing beltnya oke teman-teman papi mau pasang lagi untuk bagian timing beltnya ya oke sahabatku semua untuk bagian timing beltnya sudah papi pasang ya kemudian kita lanjut kita buka untuk bagian penutup roker covernya kita mau ganti untuk bagian adjuster clapnya ya atau setelan clapnya untuk bagian penutup clap sudah papi buka ya jadi kita nanti mau ganti untuk bagian adjuster clapnya setelan clapnya jadi disini kita lihat teman-teman jadi untuk bagian piano clap yang X ya ini setelannya sudah di dalam ya beda dengan yang ini nah ini di dalam kemudian untuk yang di dalam juga sama nanti kita ganti nah kita gantinya harus melepas ya kita kendorkan dulu untuk baut 12 nya semua baru kita lepaskan untuk bagian setelan clapnya karena tidak bisa keluar ke atas ya harus dibuka ke bawah oke kita lepas dulu untuk rocker armnya semangat malam bosku oke lor untuk bagian rocker armnya sudah papi lepas ya jadi disini ada bagian 3 topi yang tidak bisa digunakan lagi ini yang kita mau ganti ya jadi untuk untuk seharusnya sih kita gantinya 1 set seperti ini ya jadi ini berhubung kita belinya 5 nah jadi yang 3 ini nanti kita tempelkan lagi di bagian sini ya ini kita tempelkan lagi jadi kita gantinya untuk 5 item ya untuk bagian sini 2 ini dan 2 ini jadi kita lepas dan kita ganti dengan yang baru oke lanjut terus teman-teman oke lor nah disini kita proses pasang ya jadi yang 3 nya kita taruh depan supaya enak pemasangannya kemudian untuk bagian belakang kita ganti dengan yang baru ya supaya enak pemasangannya nanti pada pemasangan topi klepnya tadi ya jadi untuk yang lama tidak ada teplonnya jadi tidak bisa ngancing oke kita lanjut kita pasang lagi ya untuk bagian loker armnya untuk bagian loker armnya sudah papi pasang lagi ya setelah ini kita setelah kelep kemudian kita rapikan lagi nah seperti itulah caranya untuk cara penggantian dan pengecekan pada timing bell jadi untuk timing bell itu harus rutin ya teman-teman ya apabila kita jarang cek ya jarang cek kemudian untuk jangka waktunya ini per 50.000 km oke untuk bagian klepnya kita setel setelah ini kita rapikan lagi ya oke teman-teman semoga bermanfaat ya tip dan caranya buat teman-teman semua semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap was semoga bermanfaat